Intro Para pelaku industri batik di Kabupaten Banyuwangi mulai intensif menggunakan pewarna alam. Bahan-bahan yang digunakan adalah beragam tanaman yang ada di sekitar rumah pengrajin. Seperti daun kerangkong, sejenis kangkung, daun lam toro, daun mangga, jati, jengkol, kulit kopi, daun ketepeng, putri malu, dan kumis kucing. Untuk semakin memperkaya penggunaan pewarna alam dan memperbanyak kreasi motif, desainer nasional Merdi Sihombing dilibatkan untuk melatih para perajin batik di Banyuwangi yang mayoritas adalah usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Intro Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas menyatakan, Pelatihan yang memadukan antara desainer nasional dan para perajin lokal dilakukan secara berkala dalam rangkaian menuju Banyuwangi Batik Festival dan Suarna Fest yang digelar pada 9 Oktober mendatang. Banyuwangi Batik Festival adalah agenda tahunan Banyuwangi untuk mendorong geliat industri batik. Adapun Suarna Fest adalah ajang untuk kreasi industri tekstil berpewarna alam yang digagas oleh Kementerian Perindustrian. Intro Intro Pihaknya terus mendorong kecil kinerja para perajin batik, dampak ekonominya langsung ke UMKM dan perajin. Misalnya makin banyak wira usahawan yang bawa pulang oleh-oleh batik. Dengan batik, para pengrajin bisa lebih untung karena harganya relatif bisa lebih tinggi. Lantaran cukup diminati oleh segmen konsumen tertentu. Ada pasar khusus yang berminat dengan produk seperti ini. Sekaligus ini juga memotong mata rantai distribusi kain, pewarna kimia, dan pewarna alam yang sebelumnya mereka beli dari daerah lain. Perajin batik banyu wangi dari Sanggar Sekar Bakung, Sri Sukartini Gatot menyatakan pihaknya sangat antusias memakai pewarna alam. Setelah dilatih intensif, dia dan rekan-rekan sesama perajin mengetahui lebih banyak tentang pewarna alam, memilah jenis kain, dan memperkaya motif batik. Setelah mengikuti pelatihan pemkap banyu wangi, kini dalam sebulan dia bisa menjual hingga 5 batik tulis dengan harga berkisar 1 hingga 2 juta rupiah. Sebelumnya, ia sudah biasa memproduksi batik dengan pewarna alam. Hanya saja, selama ini yang ia pakai bahannya masih terbatas, sehingga warna yang dihasilkan kurang beragam. Dari pelatihan ini, pengetahuannya tentang tanaman untuk pewarna lebih kaya. Bahkan bisa didapatkan dari daun-daun yang jatuh di sekitar kita. Perajin lainnya, Ernie Priyatin dari Batik Trisno kecamatan Culuring menyatakan, setelah mengikuti pelatihan, dirinya bersemangat mengembangkan batik berpewarna alam. Apalagi rumput liar ternyata bisa dipakai, juga daun-daun bergetah. Ia berniat untuk mengembangkan pewarna alam saja karena ramah lingkungan. Sementara itu, desainer Merdi Sihombing mengapresiasi geliat UMKM Batik di Banyuwangi. Dia menilai, batik banyuwangi punya potensi besar untuk dikembangkan. Apalagi, secara bertahap pasar mulai terbentuk dengan kehadiran para wisatawan. Asal telaten, lalu ada sentuhan marketing, ini akan sangat bagus. Sistem kerjanya perlu dibangun, dengan pewarna alam juga pasarnya sangat tinggi. Di sini ia mendorong kreativitas, bagaimana membentuk komposisi dan pewarnaan. Terima kasih telah menonton!